Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Bank Injas Hari ini kita akan cek bareng-bareng berapa sih penukaran mata uang real ke rupiah Jadi buat teman-teman yang pengen transfer ke Indonesia Semoga bermanfaat ya informasinya Hari ini tanggal 8 Juli mendekati lebaran Ya tinggal besok ya lebaran Biasanya itu rupiah lagi tinggi Kita cek aja langsung Kita coba login dulu ya Oke sekarang saya sudah berada di dalam Bank Injas Jadi buat teman-teman yang pengen transfer melalui Bank Injas Ke nomor rekening yang ada di Indonesia Kita langsung aja ya Pilih negaranya Indonesia Kemudian nama banknya Terserah kalian mau kirim bank yang mana BCA, BNI, Bank Mandiri Dan yang lain-lain kita coba bank BNI aja ya Kemudian Any Branch Kemudian BNI Postwil Westropain Indonesia rupiah jangan lupa Kemudian kita ketik disini Coba 1 real Oke Tapi jangan lupa ini local currency-nya diganti Kemudian kita coba Tunggu berapa Oh kalau di Bank Injas 3.906 rupiah Biaya ongkinnya 14 real Jadi lumayan banget sih ya Lumayan tinggi sih Kita coba di Western Union Biasanya Western Union itu tinggi banget Oke kita beralih ke Western Union Destination country-nya mana nih Kalian misalkan dari negara mana Misalkan dari Indonesia ya Silahkan Kalian Geser ke bawah Cari Indonesia Kemudian IDR Tinggal klik-klik aja sih Kemudian Masukkan jumlahnya Misalkan 1 real Tapi jangan lupa ini yang di Centang yang sebelah kiri ya Local currency-nya Bismillahirrohmanrohim Masya Allah 1 realnya itu 3.940 Wah keren Bentar lagi ini udah 4.000 rupiah nih Jadi buat teman-teman yang pengen transfer Buruan Buruan transfer melalui Western Union aja 3.940 rupiah Estimasinya kalian akan mendapatkan 4.000 rupiah Sorry 4.000 rupiah Per 1 realnya Oke Untuk biaya transfernya sendiri Itu 16 real ya Kalau tadi kan 14 real Kalau Western Union 16,1 real Tapi gak apa-apa lah 3.940 Wah ini rekor nih Selama saya ngecek Ini yang paling tinggi sih ya Coba kita sekarang cek yang di transvas Siapa tau lebih tinggi Biasanya sih lebih tinggi Oke Kita cari Indonesia Kemudian Cash pick up Ini tinggal Oh ini yang Tempat provinsi kalian sih Misalkan Jawa Tengah aja Karena saya berasal dari Jawa Tengah Saya klik Jawa Tengah Kemudian Kotanya mana nih Misalkan Udah meranggin aja Yang sekitaran Semarang Kemudian Transvas Cash pick anywhere Kemudian Indonesia rupiah Kita coba Cari ya Ketik aja Satu Tapi jangan lupa Ini lokal currency nya Bismillahirrahmanirrahim Kalau tadi 3.940 Wow Kalau yang sekarang ini 3.949 rupiah 9 Apa ya 9 rupiah ya Berarti ya 9 rupiah Di atas Western Union Wah ini rekor Mendekati 1 rupiah aja Ini udah 3.950 nih Kurang 50 lagi Jadi 4.000 rupiah Tapi disini Biaya ongkinnya itu 17,25 rial Oke Lumayan nih Tapi kayaknya masih mending di Western Union ya Karena Oh gak sih Sama sih Karena tadi selisihnya Cuma 1 rial aja Untuk biaya Kita coba di Swift ya Kita midah ke Swift Biasanya si Swift Dia kayak bank Injas Kita cari bank Indonesia Oh sorry Negara Indonesia Oke Kita cari bank Apa ini Oke Karena ini banknya Agak-agak terbatas ya Atau karena emang Gak kelihatan semua Ini yang kelihatan Bank Central Asia Ada Bank Jatang Ada Kita langsung aja ya Karena cuma ngecek aja BCA Transfer currency nya Kita pilih yang Indonesia rupiah aja ya Masukkan 1 Real aja Oke Bismillahirrohmanirrohim Hmm Ya benar Swift ini Swift ini mirip Bank Injas Jadi kita udah tau lah Kalau bank Injas berapa Swift sama gitu Termasuk ongkinnya juga sama 14 rial Hmm Sama Kita sekarang Beralih ke bank yang lainnya Oke Sekarang saya sudah berada Di aplikasi SCCP Jadi buat teman-teman yang punya Aplikasinya Langsung aja Kita Coba Cek Untuk transfernya Berapa sih Untuk penukaran Dari rial ke rupiah hari ini Oke Sebenernya disini Sudah kelihatan ya Satu rial nya itu 3.918 Tapi kita coba Pastikan lagi Berapa sih Oh iya sama 3.918 Saya pikir Pendapat saya Ini Agak rendah ya Biasanya itu SCCP selalu sama Dengan Western Union Yang ada di aplikasi Bank Injas Tapi ini rendah sih Coba kita cek Berapa sih Biaya ongkirnya Bismillahirrohmanirrohim Biaya ongkirnya Oh ini 16,10 rial Jadi lumayan sih Sekarang kita pindah Untuk Western Unionnya ya Kita coba Transfer Sama sih ya Disini udah kelihatan Satu rial nya 3.918 Dan untuk biaya ongkirnya Tadi Kalau SCCP ke rekening itu 16 rial ya Coba kita Sorry Sama 3.918 Untuk Pakai KTP Berapa sih Untuk biaya ongkirnya Sama sih 16,10 rial Jadi seperti itu ya Sekarang saya sudah berada Di dalam aplikasi Western Union Jadi buat teman-teman Yang punya aplikasinya Langsung aja Transfer Kita cek bareng-bareng Cari Indonesia Geser aja ke Geser ke atas ya Berarti ya Oke Kemudian kita ketik aja Jumlah yang akan kita kirim Misalkan 1 rial Terus kita kembali Ini otomatis dia loading Untuk Ngecek berapa sih Untuk penukaran hari ini Oke Wah Oh ini Sama ya Sama kayak Western Union Yang ada di Bank Injas 1 rial nya 3.940,94 rupiah Tapi Estimasinya Kalian akan Mendapatkan 4.000 Jadi sama sih Sekarang kita cek Berapa sih Biaya ongkirnya Oh Sekarang Udah gak gratis lagi nih Berarti kemarin-kemarin Emang bener-bener gratis ya Ini Transfernya 15 rial Jadi buat teman-teman yang Oh Bukan Bukan Biaya transfernya Itu 17,25 rial Jadi sekarang Udah naik Kemarin tuh gratis ya Jadi lumayan sih Oke Sekarang kita cek Ke bank yang lainnya Untuk sekarang Saya sudah berada Di dalam aplikasi Bank Alraji Buat teman-teman Yang punya Account disana Atau rekening disana Langsung aja Download aplikasinya Dan juga Kita cek Barang-barang Oke Untuk pengiriman 100 rial Kita coba Cek Bismillahirrahmanirrahim Semoga aja Tinggi Oh Apa ini Oh Kamu gak punya Balance disana Oke Kita coba Yang 1 rial aja Bisa gak Untuk bank Alraji Sendiri 1 rialnya itu 3937 Wah Lumayan gede nih Lumayan nih Dan biaya ongkinnya Hanya 9,99 Anggaplah 10 rial Jadi buat teman-teman Yang punya Rekening disini Lumayan Penukarannya Cukup tinggi Dan Biaya ongkinnya Yang paling murah Walaupun sebenarnya Di Aplikasi Western Union Itu kadang gratis ya Sekarang gak gratis lagi Oke Sekarang kita pindah Ke bank yang lainnya Oke Sekarang kita sudah berada Di aplikasi Bank Alinma Tapi biasanya Bank Alinma ini Selalu yang terendah Dan juga Ongkirnya yang Tertinggi Oke Kita Cek aja Saldi rial ya Kita coba cek Transfer Dear partner Please try again later Oke Coba kita cek ya 1 rial aja Berapa ini Oh Berarti tadi karena Saldonya gak mencukupi Kita coba cek Oh iya benar sih Tapi gak terlalu Rendah-rendah banget 3.828 Ya selisih 100 rupiah Dengan bank-bank yang lainnya Tapi biaya ongkinnya ini Yang sangat disayangkan 57,50 rial Jadi buat teman-teman Yang pengen transfer Monggo silahkan Tapi aku suka dengan Bank Alinma Karena untuk pengurusan Rekening bank Kemudian buat ATM-nya Gak pakai ribet Bisa dilakukan Kapan saja Dimana saja Karena gak perlu Ngantri ke banknya Misalkan kita selesai kerja Jam 12 malam Kita masih bisa Ngurus ATM-nya Oke